Saya lahir dari keluarga susah, karena keluarga susah, gak pernah berduang jajan. Ya kita berpikir untuk cari uang jajan sendiri. Itu jual sate itu untuk ekonomi keluarga ya. Sebelumnya kita jual es ganepo dulu waktu kecil. Luang sekolah, ambil es ganepo, jual di tanah lapang, udah itu yang lebih selisihnya itu lah untuk jajan. Mungkin mas-mas kalau pernah lihat pedagang asungan kue itu yang selalu menjajakan kue, kue, sate, sate. Kayak dulu seperti itu. Ya kan kalau anak jaman sekarang, jualan sate gitu. Anak aja kok jualan sate, gak ada yang ngatai-ngatai atau merasa malu gitu. Dari itu udah biasa dengan kecemuhan mimik, tangan rolen, tambahan susah ya. Sekarang cabangnya udah berapa nih? Ada tiga. Ada tiga, ini yang pertama. Ini yang pertama, yang kedua di sekedar muda, yang ketiga di belawan. Kalau boleh tahu sekarang karyawannya udah berapa sih? Sekitar 80-an. Saran saya, ketika ingin melakukan bisnis, kalau dengan modal yang terbatas, bisa diawali dengan seenak apapun produk kita, Tapi kalau disajikan secara penerus-penerus, kan orang bosan. Nah, makanya caranya kita dahulu.